Pengguna Telkom Cell Orbit Apa sih itu Telkom Cell Orbit? Gimana sih bentuk modemnya? Cara pembelian paketnya gimana sih? Kalau nggak bisa beli paket di MyOrbit caranya gimana? Solusinya gimana? Akan kita bahas di video kali ini Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to my YouTube channel Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang Telkom Cell Orbit Pertama kita akan review dulu apa aja jenis modem dari Telkom Cell Orbit ini harganya, harga paketnya kemudian kita akan review langsung khusus untuk Orbit Star 2 dan Orbit Star 2 ini adalah best seller di kantor Telkom ya guys sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya jadi guys, Telkom Cell Orbit ini adalah salah satu produknya Telkom Cell kalian bisa menggunakan Telkom Cell Orbit ini jika di rumah kalian tidak bisa terpasang atau terinstall in the home biasanya di daerah pedaleman belum masuk jaringan Telkom sehingga khusus untuk yang belum ada jaringan Telkomnya kalian bisa menggunakan Telkom Cell Orbit ini sebagai pengganti untuk internetan bersama di rumah untuk jenis modemnya yang pertama disini ada Orbit Star Z1 dan disini ada Orbit Pro H1 nah untuk Orbit Star Z1 itu 4G kemudian speednya 15 Mbps yang bisa terhubung yaitu sampai dengan 32 orang kemudian harganya bisa dilihat disini ya guys sementara untuk Orbit Pro H1 ini speednya 33 Mbps dan yang bisa terhubung sampai dengan 64 orang untuk harganya juga lumayan ya guys jadi semakin tinggi speednya juga semakin tinggi harganya itu udah pasti ya guys oke kita lanjut ke jenis modem Orbit yang lainnya disini ada modem Orbit Max H1 dan juga Orbit Turbo 5G jadi masing-masing modem ini kalian akan mendapatkan tambahan kuota yaitu 150 sampai 200 GB untuk Orbit Max H1 yang bisa terhubung yaitu 64 orang untuk speednya 50 Mbps harganya 2 jutaan kemudian yang Orbit Turbo 5G ini speednya 150 Mbps dan yang bisa terhubung 32 orang harganya 6 jutaan untuk 4 jenis modem Orbit tadi itu termasuk modem Telkomsel Orbit yang terbaru guys selanjutnya jenis modem Telkomsel Orbit ini yang sering digunakan di kantor ya guys dan juga banyak orang juga yang sudah order di kampungku gitu guys ini namanya Orbit Star A1 dan juga Orbit Star 2 atau Star 2 nah untuk jenis modem Telkomsel Orbit yang Orbit Star A1 ini speednya 15 Mbps dan yang bisa terhubung hingga 32 orang sementara untuk Orbit Star 2 ini untuk speednya juga 15 Mbps dan yang bisa terhubung hingga 32 perangkat atau orang untuk harganya di 2 jenis modem ini harganya affordable banget makanya banyak yang order kali ya guys bukan karena harga juga guys tapi memang produknya bagus banget untuk internetan bersama di rumah nah terkhusus Orbit Star 2 ini akan kita unboxing langsung disini sekaligus kita review ya guys oke lanjut ya guys ke jenis modem Telkomsel Orbit yang lainnya oke jadi ini namanya Orbit Star 3 dan Orbit Star Light yang warnanya black jadi untuk warna Telkomsel Orbit ini ada 2 ya guys warna white dan juga black nah untuk Orbit Star 3 speednya yaitu 15 Mbps kemudian yang bisa terhubung hingga 32 orang tarifnya disini 599 atau 600an ya guys kemudian Orbit Star Light yang black ini speednya juga 15 Mbps yang bisa terhubung yaitu hingga 32 orang kemudian untuk tarifnya yaitu sekitar 500an nah setiap pembelian Telkomsel Orbit ini kalian akan mendapatkan 150 GB sampai dengan 200 GB sesuai jenis modemnya sampai 6 bulan ke depan guys jadi setiap pengisian data kalian akan mendapat tambahan kuotanya oke guys kita lanjut ya ke jenis modem Telkomsel Orbit yang lainnya nah ini dia guys yang best seller juga yaitu Orbit Pro dan Orbit Pro 2 nah 2 jenis modem ini sama-sama Orbit Pro ya guys dan bedanya hanya di warna aja kemudian spesifikasinya seperti ini untuk yang Orbit Pro yang warna black ini speednya 21,6 Mbps dan yang bisa terhubung hingga 64 perangkat atau orang selanjutnya untuk Orbit Pro ini sama-sama di 4G ya guys dan speednya 20 Mbps kemudian yang bisa terhubung yaitu hingga 32 orang harganya 1 jutaan juga sama-sama 1 jutaan ya guys namun kalau dilihat dari sini yaitu sama-sama Pro tetapi masih agak tinggi sedikit bedanya dari Orbit Pro 2 karena jenis modem yang warna putih disini lebih dominan agak tinggi harganya gitu ya guys daripada yang black oke guys kita lanjut lagi ya ke jenis modem selanjutnya dan ini jenis modem Telkomsel Orbit yang terakhir yaitu Orbit Star H1 jadi Orbit ini harganya sekitar 739 ribu setelah mendapatkan diskon ya guys kemudian masih di 4G speednya 15 Mbps dan yang bisa terhubung hingga 32 orang nah guys itu dia beberapa jenis modem Telkomsel Orbit yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan di lokasi masing-masing oke guys jadi kita lanjut ke berapa sih harga paket di Telkomsel Orbit ini nah untuk harga paket data Telkomsel Orbit yang pertama disini ada 10 GB dan 30 GB masa aktif bisa dipilih sendiri maunya 7 hari atau 30 hari dan harganya 21 ribu dan 66 ribu nah selanjutnya disini ada 50 GB untuk 1 bulan harganya 81 ribu dan yang 100 GB tarifnya 131 untuk 30 hari nah untuk yang sudah aktifasi Orbit jangan lupa untuk download aplikasi MyOrbit di Play Store atau di App Store jadi dengan menggunakan Orbit ini teman-teman sudah bisa mengontrol internetnya menggunakan aplikasi kemudian juga bisa mengontrol device yang terhubung selanjutnya bisa teman-teman juga mengatur durasi penggunaan internetnya dan kalian juga bisa cek statistik pemakaian internet oke kita lanjut untuk review Orbit Star 2 atau Orbit Star 2 nah di dalam box Orbit ini disana sudah dijelaskan cara mudah memasang modem Orbit jadi disitu ada tata caranya ya guys langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan juga langkah 5 nah jadi di buku kecil ini sudah dijelasin lengkap sekali ya guys tata cara penggunaannya kemudian aktifasinya nah kalau teman-teman membeli Orbit ini menggunakan kode referral teman dapat tambahan 5 GB ya guys selanjutnya ini dia paling penting ya guys kalau tidak ada ini jadi gak bisa internetan nanti nah di dalam Orbit itu nanti teman-teman akan mendapatkan satu kartu telkomsel atau nomor telkomsel ya guys nah kalau buku putih ini sih tipe dan jenis modem Orbit yang kita beli guys dan ini tidak boleh hilang karena ini merupakan kartu garansinya nah semisal suatu saat ada terjadi something kalian bisa mengklaim garansinya menggunakan kartu yang putih itu next kita lihat ini dia jenis atau bentuk modem Orbitnya guys warna putih ya nah jadi ini telkomsel Orbit yang start tuh ya guys nah untuk yang tiga di depan yang ini nanti nyala ketika sudah dicolokkan ke listrik nah di bagian belakangnya itu ada untuk sambungkan kabelnya kemudian ada sambungan untuk kabelan kemudian yang ini untuk menaruh kartunya yang ini guys jadi kita masukin kartu disini jadi ini gampang banget sih guys bisa dibawa kemana saja yang penting sinyal telkomselnya aman jadi internetnya pun lancar nah untuk modem Orbit ini dia jenisnya itu portable guys jadi kalian bisa bawa kemana saja yang penting sinyal telkomselnya aman kemudian ini kabel untuk menyambungkannya ke modem Orbit kemudian kalian colokkan ke listrik udah deh udah bisa dipakai nanti guys nah guys itu dia sedikit review tentang Orbit start tuh ini nah sekarang kita lanjut ke cara pengisian paket kuotanya disini kita klik aja webnya lagi kemudian teman-teman pilih mau beli paket kuota Orbitnya yang mana nah misalkan disini kita pilih yang 100GB ya guys langsung aja kita klik yang 100GB nya disini masa aktifnya 30 hari ya guys nah disini bisa teman-teman baca untuk ketentuannya selanjutnya tinggal klik beli langsung geser ke bawah disitu ada untuk input nomor telkomsel Orbit nah disini kalau sudah memasukkan nomor telkomsel Orbitnya tinggal klik lanjutkan selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke pembayaran dan pembayarannya menggunakan mitra yang sudah disediakan disitu ya guys bisa melalui aplikasi metalkomsel atau pemotongan pulsa dan juga grapari telkomsel oke guys sekian dulu video kali ini tentang telkomsel Orbit kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya guys terima kasih sudah menonton video ini see you on the next video wassalamualaikum bye bye